Presiden Joko Widodo menghadiri peringatan Hari Lingkungan Hidup. Presiden Joko Widodo menegaskan harus ada koreksi besar dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Presiden menyatakan hutan harus bermanfaat bagi rakyat, bukan sebaliknya. Yang mengatakan masih melihat banyak kemiskinan termasuk di hutan jati Indonesia. Jokowi mencontohkan Sweden dan Finlandia sebagai dua negara yang sukses mengelola hutan demi meningkatkan ekonomi. Jokowi mengingatkan Kementerian Lingkungan Hidup tidak perlu repot membuat program jika tidak memberikan hasil signifikan bagi ekonomi Indonesia. Jangan sampai hutan itu tidak memberikan apa-apa terhadap rakyat. Tadi kembali lagi, kenapa negara lain, di Sweden, di Finland, hutannya bisa memakmurkan rakyatnya? Kenapa kita tidak? Coba lihat saya belak-belakan. Hutan jati kita, perhutani kita, memberi manfaat pada lingkungan? Saya harus ngomong apa adanya, di lingkungan hutan-hutan jati justru yang banyak kemiskinan. Benar? Benar? Jawabnya takut-takut. Belak-belakan saja. Benar enggak? Benar. Itu yang harus dikoreksi.